Halo Sobat Pertarung, jumpa lagi di Radar Pertarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Tak masalah diremehkan dalam laga melawan Islam Makachev di UFC 284 Aleksandar Vokonovsky hanya punya satu pesan Vokonovsky memang datang ke pertarungan tersebut sebagai kuda hitam Banyak yang merasa Vokonovsky akan dikalahkan oleh Makachev pada bulan Februari nanti Padahal Vokonovsky merupakan pertarung yang mengharikan Sejak bergabung di UFC, dia belum pernah mencatatkan hasil miring Menjadi raja kelas bulu pada tahun 2019, Aleksandar Vokonovsky total sudah mempertahankan gelarnya sebanyak 4 kali Pencapaian ini tentu sangatlah luar biasa Hingga dia dianugerahi status petarung ranking 1 point for point Mengenai dirinya yang datang sebagai kuda hitam di laga melawan Islam Makachev Vokonovsky sama sekali tak mempersalahkannya Aku tidak gentar dengan tekanan semacam itu Ungkap petarung dengan julukan The Great Aku siap dengan segala tantangan Ini adalah perkataan yang aku ucapkan kepada semua orang Orang-orang berpikir hal itu tak akan terjadi Orang-orang akan meremehkanku Dan mereka memang harusnya seperti itu Ini bukanlah tantangan yang mudah Tetapi ingatlah berpikir bahwa aku tidak dapat melakukannya Sambungnya Vokonovsky lantas berpesan kepada orang-orang yang meremehkannya Tarung asal Australia itu meminta orang-orang tidak menelan ludahnya sendiri Ketika ia berhasil menghabisi Islam Makachev di UFC 284 Ingatlah itu Jangan lupa akan hal tersebut Saat aku berhasil menyelesaikan tugas ini Jangan pernah mengubah komentar Anda Ungkap Vokonovsky Pertarungan Vokonovsky vs Makachev akan digelar pada 12 Februari mendatang Banyak yang meremehkan Vokonovsky karena laga ini digelar di kelas ringan Namun Vokonovsky sebenarnya sudah pernah bertarung di kelas ringan Debut di UFC bahkan dihelat pada kelas berwobot 155 pounds Atau sekitar 70 kg tersebut Vokonovsky pun mempunyai rekor sempurna Ketika bertarung melawan petarung-petarung kelas ringan Dia tercatat tidak pernah kalah dalam 5 pertarungan di kelas itu Kabar selanjutnya datang dari presiden UFC Dana White Orang nomor 1 UFC Dana White diklaim takkan pernah menggelar acara tarung yang baru-baru ini Membuat Habib Nurmagomedov terkesima Belakangan Habib mendatangi sebuah event pertarungan yang menarik Dia datang jauh-jauh ke Jepang untuk menyaksikan laga 2 ajang tarung MMA Bellator vs Rizin Dalam pergelaran tarung tersebut Bellator akhirnya menang 5-0 atas Rizin Pesta kemenangan ajang Bellator ditutup Dengan aksi menawan Eiji Mekki Yang sukses menghabisi petarung Rizin Roberto de Souza Perhalatan tarung Bellator vs Rizin ini terjata mendapatkan respons yang sangat positif Dari mantan petarung UFC itu Bos Bellator Scott Cooker menyebut bahwa Habib Nurmagomedov terkesima dengan event tersebut Habib belum pernah melihat produksi dan para penggemar yang seperti itu Sehingga dia sangat terkagum-kagum Dia terus berkata kepadaku Ini luar biasa Aku tidak tahu kalau hal semacam ini terjadi di Jepang Aku kemudian menjawab Anda tahu Dari sinilah semua bermula Habib Disinilah MMA bermula Dan tumbuh hingga ke seluruh dunia Saat Jepang punya ajang tarung terbaik di dunia Habib sangat kagum Aku kira dia bersemangat Aku yakin Dia akan menceritakan MMA di Jepang dan Rizin Dalam waktu yang lama Ungkap Cooker Pertarungan 2 ajang tarung MMA semacam ini Tentu bisa jadi pilihan yang bagus untuk UFC Namun, mantan wasit John McCarthy Yakin bahwa Dana White takkan pernah sudi menggelar acara serupa Menurut McCarthy Dana White takkan mau melakukannya Karena hal itu tidak memberikan keuntungan yang besar untuk UFC McCarthy menjelaskan bahwa dahulu Dana White sempat melakukannya Dengan ajang tarung Pride Dana White pernah mencobanya Dia melakukan hal itu Di ajang tarung Pride ungkap John McCarthy Dahulu Anda tahu pertarungan Chuck Liddle Melawan Rico Rodriguez Hal-hal semacam itu Dan dia tidak mendapatkan hasil yang sepadan Mereka Pride FC bilang Oh kami akan mengirimkan Kazuki Sakuraba Tetapi nyatanya mereka tidak mengirimnya Jadi Dana White seperti berkata Aku lelah Dan aku takkan membiarkan orang lain membuatku lelah lagi Jadi pilihan Dana White adalah Aku takkan melakukan itu Sambung John McCarthy John McCarthy sendiri punya saran menarik Yang layak dicoba oleh UFC Dia menyarankan Dana White untuk ikut membuat laga-laga antar ajang Namun petarung yang dikirimkan adalah petarung di bawah ranking 15 besar Dengan demikian Petarung-petarung itu tetap bisa mendapatkan nama Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune Terima kasih telah menonton